Intro Love all, play Halo teman-teman semua ketemu lagi di Tektokan ala Butet Nah di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu Yang sempat disinggung nih waktu bareng Mecivita Nah bintang tamu ini salah satu bintang tamu yang berjasah Di Olimpiade Beijing 2008 Karena bintang tamu ini yang bantuin kita nyetrika baju waktu itu Nah siapa lagi kalau bukan Maria Christine Hai Apa kabar Kita udah berapa lama nih gak ketemu ya 70 nama kayaknya 70 nama buset deh Soalnya kita teman-teman selain kita dulu juga beda sektor Setelah pensiun Maria ini udah punya kesibukan sendiri ya Mengurus suami dan habis itu punya anak mengurus anak juga ya Sekarang udah dua ya Ada keinginan mau tambah lagi gak? Nanti dulu Nanti dulu ya Pandemi Pandemi mempengaruhi itu ya Nah Mar kita ngomong lebih lanjut nih Maria asalnya dari mana sih? Kalau gak salah Tuban ya? Iya dari Tuban Nah Tuban itu andalannya apa tuh? Gue tau nih Tuban andalan gue Toa Apa Toa? Toa minuman Minuman Toa? Oh Gue taunya apa Toa gak? Buah lontar Oh iya Gue demen banget tuh dulu makan buah lontar Namanya Ci Airnya? Oh ini tuh tuh namanya Aduh gue baru tau Terus Mau membahas nih lebih lanjut profesinya ayah dan ibu apa? Kalau Ayah sampai sekarang masih bagian negeri Oke Masih bagian negeri Kalau ibu Ibu rumah tangga Berarti gak ada yang atlet nih dulu? Gak ada Cuman Bapak sempet Apa maksudnya ya ikut Badminton gitu Cuman gak yang nyampe Klub gede gitu Jadi hanya Apa main di daerah aja gitu ya Tapi sempet juara-juara juga gak? Bapak? Gak tau gak pernah nanya Gak pernah nanya Lu memang Anak ya Minim komunikasi lu ya Terus Berarti gak ada nih keluarga yang suka belutangis cuma bapak doang Itu pun cuma sebatas di daerah aja ya Iya Ibu gak? Ya seneng-seneng nonton aja Adek? Adek badminton semua Badminton semua juga Tapi gak sampai ke profesional ya Enggak Jadi hanya di daerah aja Iya Jadi Maria doang nih dari keluarga yang Bener-bener serius milih belutangkis ya Karena anak pertama Bebannya berat atau gimana? Anak pertama Terus Bapak kan Sama kayak Papanya Debbie Punya obsesi tersendiri kan Oh berarti nonton ya Ini kita waktunya Nonton tektokan ala butet Terima kasih Jangan lupa like Share Comment Oke Jadi gimana Jadi Olang tua yang ngarai ini Bapak karena Ya itu Karena Bapak gak bisa Gak bisa jadi Pemain nasional kan Jadi cita-citanya Nanti kalau punya anak Harus Harus jadi Pemain nasional Atau lebih gitu kan Terus Apa Sampai Sampai ini Bapak apa namanya Jadi sebenarnya masih Masih Kuliah gitu Kalau gak salah Tapi udah Udah nikah Nikah dulu Baru melanjutin kuliah Karena Pengen bisa ngelatih aku gitu Jadi sebelum Biar Biar cepat punya anak Biar bisa dilatih sendiri gitu Itu Itu dari awal udah planning Bener-bener ya Dan memang terbukti Bapak yang ngelatih Iya Dari sebelum Sampai sebelum masuk klub Bapak yang ngelatih Jadi gak ada pelatih lain Memang Bapak yang ngelatih Wah bener-bener Memang Bapak tuh udah punya Visi dan misi Kedepannya nih Anak pertama Mau cowok-mau cewek Pasti diarahkan ke bulu tangkis ya Terus Waktu itu latihan dimana Sebelum masuk klub ya Ada di deket rumah itu kan ada Enggak Kalau gedung bagus gitu kan Gak ada ya Jadi adanya kayak gudang Gudang beras Namanya KUD gitu kan Kan itu ada dua gitu Jadi yang sebelahnya tuh Kosong Jadi bisa Bisa dipake gitu kan Yaudah disitu aja gitu Kalau angin ya gitu Bolanya lari-lari kemana-mana gitu kan Kalau pas itu ya bocor Ya gitu-gitulah Cuman Kalau diambil Apa positifnya gitu kan Jadi tau Misalnya pas angin kan Jadi Kita udah bisa tau nih Dengan keterbatasan yang ada Jadi positif ya Pada saat kita Nanti dapet kendala Angin Tapi kalau Kalau kejuaraan penting Kejuaraan bagus gitu ya Ada angin Tapi hujan gak ada loh Bocor-bocor itu Lu udah Satu step lebih dulu lagi tuh Kalau bocor-bocor Lu atasin gak Ember Kurang keren Oke ember Terus waktu itu dilatih juga sama Bapak Iya Semuanya Berarti bener-bener dari awal tuh Gak ada pelatih lain yang Yang Maksudnya paling asisten pelatih ya Atau Gak ada juga Yang bantuin ngedrilling Paling ini Karena maksudnya aku sendirian Kan gak mungkin kan Latihan badminton sendirian kan Jadi kayak Bapak ngajak itu Yang anak-anak Maksudnya seumuran gitu Yang di sekitar-sekitar Gedung situ Diajakin aja Apa gitu Disebiain raket Separingan Separingan ya Biar rakunya juga ini Tapi waktu itu tantangannya apa gak Waktu itu ada ngerasanya Gue kok Kayaknya gue sendiri doang nih Atau cuma Enggak sebenarnya Dikit Awalnya tuh Aku gak suka badminton sih Jadi apa nih Karet Folly Mencet karet Folly Karena bapak kan juga Di Apa Di sana kan Ngelatih kayak Karang Taruna Folly gitu kan Aku sering ikut Kayaknya seru gitu kan Rame-rame Tabuk-tabuk Tabuk-tabuk bola Kayaknya seru Lu dibalik pendiemnya lu tuh Ternyata ekstrim juga loh Senangnya tabuk-tabuk loh Terus Terus Akhirnya Ya balik lagi Karena takut kan Yaudah Takut tanpa orang tua Jadinya milih bulu tanggis Jadi ada keterpaksaan ya Sebenarnya awalnya Iya awalnya Yaudah lah Daripada diomelin kan Tapi setelah memilih bulu tanggis tuh Udah ngerasa nyaman Atau sampai Terakhir tuh masih Sampai Males deh Sampai ini kan Pas udah di jarum Terus Di jarum itu Ini mikirnya Ini gak tau motivasi yang Bener atau salah Jadi Aku pikirnya Gimana caranya Aku tuh Gak keluar dari Maksudnya gak kena Degradasi di jarum Biar aku gak pulang rumah Kalau aku pulang rumah Kan udah Udah melin lagi kan Jadi Jadi gimana caranya Itu motivasi bagus juga Gak tau Bagus sama Ya bagus lah Motivasi biar gak pulang rumah Jadi pengen bertahan Iya Gak degradasi Kalau mau bertahan Berarti harus prestasi dong Iya Berarti kan ada Nilai positifnya yang kita ambil Cuma alesannya doang Alesannya doang itu yang Jarang ada Kata Ciyuni Kok alesannya gitu Tin Ya gak tau Cik Pokoknya pikiran kok Kayak gitu Terus lanjut nih Kan Maria Tau gak sih Lu dijulukin Lovely Lazy Style Tau gak Tau Kenapa tuh Kenapa sih Kok bisa dijulukin gitu Gue juga baru tau loh Sebenernya Ya mungkin karena Kalau diliatnya Mainnya Ini kali males-malesan gitu Lu nyadarin gak sih Lu kalau main Memang males-malesan gitu Gayanya Kalau pas ngeliat video Iya Iya ya Terus ada pemikiran gak Gue jangan males-malesan lagi Gue pengen ini Gak bisa Style-nya udah begitu ya Iya Gue juga kadang Kalau nonton lu tuh Pernah Pernah Waktu tuh kan Pas abis Dilatih ke Kewawan Karena abis tuh kan Kekait kan Abis Olimpiade tuh kan Kekait Kan beda pelatih Pasti kan Otomatis Cara mainnya beda Terus Apa namanya Udah tuh Makaet kan Latihan gini-gini Lebih cepat Tapi jadi gak nyambung semua Karena memang style lu Gak kayak gitu Iya Jadi Entah itu jadi Pukulannya yang Kecepetan Ama ayah Ama bapak Disuruh latihannya Yang penting akurasinya Atau tekniknya Stilenya gak apa-apa lah Yang kayak males-malesan gitu Keliatannya males-malesan gitu Iya mungkin karena Maksudnya Belum tau ini juga Dulu kan gak bisa kayak sekarang Dilihat banyak gitu kan Kalau dulu kan Ya udah Maksudnya Yang penting Tekniknya begitu Bagus Apa gitu Mungkin Jadi gak Dicepetin dikit Apa gimana Gak Yang penting Tekniknya gitu ya Terus Apa memang strategi juga Gaya mainnya gitu Santai Kalem Biar orang juga terlena Gitu kan Biar males Orang juga ikutan males Gitu kan Eh tetap bola lu udah jampe Gitu kan Gak tau Gak ya Memang begitu aja Nah ini sedikit Sedikit informasi nih temen-temen Karena kita seumuran Dulu kan gue juga pemain tunggal Jadi ini lawan saya juga dulu nih Waktu Apa Kejuaraan Nasional ya Ketemu Memang terhipnotis Dengan gayanya dia Kadang tuh kayak Males-males Ih bolanya udah dateng Gitu Itu mungkin Strategi Aku gak pernah menang Gak pernah Gue gak mau ngomong Tengah ada kira sombongan Aku aja yang ngomong Gak pernah menang Cocok-cocokan sih Gue ada juga gak cocok Sama yang lain Lo gak cocok sama gue Nah jadi kalau pas di drawing Dulu tuh Ceg udah ketemu itu dulu Nah udah pasti aku Seneng tuh ya Kinal tuh Tapi kalau Ketemu kita Udah selesai Semi stop Padahal gue kalau ketemu lu juga agak males sih Karena gaya lu tuh kayak yang Mau gak mau gitu loh Mau Mau ambil tapi gak mau Tapi bisa gitu kan Tiba-tiba bolanya dateng gitu kan Gimana tuh Itu terhipnotis tuh orang kadang Penonton pun ikut terhipnotis tuh Nonton lu Kak Richard Kak Richard ya Kan pada kejadian kan Lumayan gue ngantuk Gimana tuh Maria main Ted Katanya Duduk-duduk lama-lama Kak Richard Tata udah ketiduran Tata udah selesai Tata udah selesai Gak apa-apa yang penting hasilnya Terus ngomongin prestasi Maria Christine nih Maksudnya ada pengalaman Kenangan yang paling diinget gak Atau perjuangan yang berat gitu Kalau perjuangan Sebenernya tuh pas Seagame Seagame 2007 Itu tuh pas Bergu Bergu Sebelum bergu final Itu tuh Ini Apa Sobek Di hamstring Sebenernya Gak tau loh Yang tau cuman Mang Aceh doang Yang tau tukang pijitnya doang ya Terus Mang Aceh juga nanya Kamu udah ngomong sama Fisioterapinya belum? Atau sama dokter gitu kan Pelatih? Gak juga Gak juga Gak Gak Mang Oh yaudah kalau kamu ngomong Kamu pasti gak Gak boleh main Karena Berarti udah main serius ya Karena ini udah Sobek parah gitu kan Terus gimana dong Mang? Yaudah gak apa-apa Maksudnya Dari akunya mau gak Ya aku sih gak Gak masalah Mang Yaudah Akhirnya yaudah Setiap selesai main Rajin dikompres Terus Ntar malem Dikendorin lagi Ototnya Kompres lagi Besoknya sebelum main Kompres lagi Sampai juara di Bergu ya Habis bergu ada perorangan lagi kan Terus gimana tuh? Masih Sampai Sampai udah pulang juga masih Belum sembuh itu Wah itu perjuangan ya Dan Kita ini satu tim loh Iya Dan gak tau loh Maksudnya berarti lu bisa menyembunyikan itu Kita hanya tau ya lu dalam keadaan fit Mainnya Dan ya Puji Tuhan kita bisa Juara bergu Terus Maria juga juara Tunggal Putri Gue juara double Kalau gak salah ya Civita juara mix Double nya sama gue Kita sapu bersih ya Itu kenangannya tuh Momennya juga Gak bisa terlupakan juga loh Karena sedikit cerita temen-temen Jadi Karena kita sapu bersih Berarti kan tujuh ya Maksudnya dua bergu Putra Putri Lima sektor kan Tunggal Putri Tunggal Putra Ganda Putra Ganda Putri Ganda Campuran Kita sapu bersih Baru duduk sebentar Udah berdiri lagi Nyanyi lagu Indonesia Raya Duduk lagi ada yang juara Berdiri lagi gitu Kayaknya gak pernah deh Udah gak bisa terulang lagi ya Bukan gak bisa Belum terulang lagi ya Tujuh sektor Kita sapu bersih Semoga aja ya Kedepannya kita bisa Sapu bersih lagi Terus Perjalanan masuk klub Dan Platnas Bisa diceritain gak Habis perjalanan dari daerah Dari Tuban Terus masuk ke klub Langsung jarum atau gak Ada di Jember Jember Baru ke Jarum Baru ke Platnas Singkat cerita bisa diceritain Jadi pas sebelum ke Jarum Itu kan di Jember dulu Dulu kan audisinya kan Gak kayak sekarang kan Dulu masih Liat di koran gitu kan Oh di Kudus ada Ini mau ada audisi Tapi Akunya kan masih Masih di Jember kan Terus akhirnya Alsan tuh sama Pengurusnya Bilangnya mau sekolah Padahal Pede banget ya Belum masuk Udah punya planning Baru mau ke Jarum Baru mau audisi Baru mau audisi tuh Bilangnya Iya nanti Mau sekolah aja Gitu kan Terus Apa Jadi mau keluar gitu kan Minta surat keluar Akhirnya udah Ijin pulang dulu kan Ikut audisi Dulu audisi Cuma ada di Kudus ya Dan Apa namanya Abis audisi kan Langsung main sama Anak Jarumnya gitu kan Tesnya Anak Jarum Abis itu kan Seminggu-abis Seminggu tes di sana Terus Udah kan Balik pulang Terus Ngeberapa lama Balik ke Jember kan Eh Bapak ditelepon kan Masuk gitu Yaudah akhirnya Yaudah itu Tapi Maksudnya yang Untungnya Gak dipersulit juga Sama pengurusan Karena bilangnya mau sekolah kan Yaudah lah Dikasih gitu Akhirnya yaudah Ke Jarum Nah terus tahun berapa tuh Cuman ke Jarum Jadi gak Gak bisa main dulu Selama setahun Karena Karena nunggu suratnya itu Gak bisa tanding Gak bisa tanding dulu Tapi hanya latihan aja gitu Satu tahun tuh Jadi nunggu setahun Barusan juga Satu tahun latihan doang ya Jadi baru bisa Baru bisa main Itu masuk Jarum Tahun Sembilan lima Terus Abis itu masuk pelatnas Tahun berapa 2002 2002 kan sama 2002 ya Sama bareng kita ya Lupa Sepantaran Terus Gak omongin tentang pelatnas nih Masih inget gak dulu Siapa temen sekamar Atau sahabat lah Yang Yang Paling deket Kalau paling deket sahabat Si Titun Nintia Beda sektor Bukan sama tunggal ya Nintia kan double ya Nintia sama April Kalau yang sama-sama singgal Sekamar sama April ya Sebelumnya sama Firda dulu Baru sama April Soalnya biasanya tuh memang Temen-temen Kalau kita partneran Atau kita satu sektor Biasanya kurang Kurang nyaman Kalau sekamar ya Kadang-kadang ada persaingan Iya kan Mungkin karena April Dibawahku kan Jadi Ini dia Ngikut kan Ngikut Ini senior yang Otoriter juga nih Jangan lihat Diam-diam ini Diam-diam Menghanyutkan ini Kalau marah serem Iya kan Jarang Cuma diplototin doang Junior udah pada Soalnya jarang ngomong loh Sekali ngomong Tes Langsung mengena di hati Katanya sih gitu Katanya gitu kan Bener Terus Program latihan tunggal putih Di Platnas Berat banget gak sih Soalnya kan kita beda sektor Dulu tuh gimana Dengan putri itu Ya kalau menurut kita Ya berat Berat Apalagi pas Karena aku Pertama masuk itu Sama Mas Joko dulu Mas Joko Terus abis itu Pidak Ciing Abis Ciing baru ke Koawan Nah di Koawan itu Yang aku ngerasanya Maksudnya emang bener-bener Berat ya Mungkin karena Apa Penyesuaian ya Bukan penyesuaian Jadi kayak Ya oh planningnya ini gitu Jadi dari Ya hampir sama kayak Kayak chat gitu Jadi udah dari Berapa minggu gitu Udah digenjot gitu Cuman kan Karena Aku ada cedera juga kan Jadi juga Menyesuaikan Tapi Mengikuti gitu Mengikuti tapi menyesuaikan Gitu lah Jadi kalau misalnya Udah mulai berasa Jadi ganti Program yang lainnya Tapi ya masih Masih sama gitu Karena tunggal Memang butuh fisik yang Kuat ya Maksudnya karena Meng-cover lapangan sendiri Tapi positifnya Hadiah buat sendiri Kalau dapet hadiah Kalau Kalau juara Kalau double kan berdua Tapi kalau sedih juga sendirian Sedih sendirian juga Ya banyak Ada plus minusnya juga lah Hadiah sendiri Kalau bagus-bagus sendiri Jelek-jelek sendiri Kalau double Kalau double Lagi satunya bagus Satunya jelek Gondok-gondokan Nasib Nasib Nah itu tergantung pilihan Yang penting juara Mau ditunggal Mau digandang Genda campuran Sekarang yang penting bisa Juara Juara ya Terus Ada momen-momen lucu gak Yang berkesan Waktu dulu Di tunggal Karena kan kita beda sektor ya Jadi Gue gak tau-lalu paham tuh dulu Cerita tunggal putri itu Kayak gimana gitu Ya orang kita latihan juga beda Jamnya beda Enggak mix sebelah sini Yang tunggal sebelah ujung Iya Karena keliatan Jauh ya Agak jauh Walaupun satu area Tapi Ada momen-momen lucu Atau berkesan gak dulu Waktu Tunggal putri Lucunya itu kan Ya udah ketawa dulu Lu cerita Kan itu kan Biasalah Banyak yang Pacaran gitu kan Tunggal putri Tunggal putri Kayak gitu kan Jadi ada tuh Maksudnya junior gitu kan Jadi kalau Kalau lagi Berantem gitu Kadang dilatihan kan Ya namanya masih ABG gitu ya Lirik-lirikan Atau gimana Kalau lagi berantem kan Jadi lucu gitu Aneh gitu Wah ini pasti lagi Berantem pada Sampai ketauan Sampai kawan aja Sampai tau Karena ini sektor tunggal putri Latihan disini Tunggal putri disana Kalau sama kawan kan bareng Tunggal putri Oh bareng Jadi keliatan banget tuh Kalau lagi BT-BTA Lagi berantem gitu ya Sampai semuanya Ya Elan ini mah lagi berantem Ah males banget Gitu Ya aku Nama kecil Maksudnya temen kita kan Di asrama itu kan Pergaulan kurang ya Jadi ya Pacarannya situ-situ aja Jadi Sesama atlet Banyakannya ya Termasuk ini Tapi off the record Pokoknya Udah ada Miswa Bahaya Sampai kedengar ya kan Itu Udah Masa lalu lah ya Terus Kita bahas Si game nih 2007 Kita kan sapu bersih Nah Kan Lo udah sama gue Bagian dari sejarah itu kan Nyangka gak sih Kita bisa waktu itu Bisa Nyapu bersih itu Dan Maria nyangka gak sih Bisa juara Tunggal Putri Karena kan Tunggal Putri itu Waktu itu memang Susah ya Mau juara ya Maksudnya Persesinya belum stabil ya Yang bagus itu tuh ini Pas yang waktu itu Si game Yang waktu itu Singapur kan Pas bergu aja Pas bergu aja Aku kalah Kalah Maksudnya Ya jauh banget sih Enggak kalahnya Ya rame gitu Cuman kalah gitu kan Terus Ketambahan yang tadi Tadi udah cedera lutut Ketambahan hamstringnya Sobek Jadi mikirnya Ya udahlah Main aja gitu Ya Bursa sebaik mungkin Gitu kan Udah lah Ikutin aja gitu kan Main-main aja gitu Terus Pas perorangan Lawan Singapur Yang aku Lawan di bergu itu Menang gampang Menang gampang Terus sampe Sampai Akhirnya yang final Maksudnya sama Firda itu Biasanya kan Kalau latihan Banyak kalahnya Lu banyak kalah sama Firda Iya Firda tau gak waktu itu Lu udah hamstring Tau gak tau ya Kayaknya tau Tau ya Kan satu Kamar Kamar harusnya tau Tiap Final ketemu Firda Iya Ya sama Maksudnya Sama-sama tau Yaudah lah ya Siapa yang Ini aja gitu kan Siapa yang Berani Siapa yang nekat Udah gitu aja lah Yaudah Jalan Akhirnya menang Terus belum berjuang lagi Masih di Itu perorangan ya Sebelinya bergu Terus masih berjuang Di perorangan lagi ya Iya Jebat juga Itu maksudnya Gak nyangka sih Waktu itu kita jujur Karena keadaan Maksudnya Tunggal Putri Masih naik turun kan Prestasinya kan Gak nyangka juga Kita bisa sapu bersih Dan akhirnya bisa Bisa sapu bersih Kalau yang lainnya Masih bisa Ya kalau memang kayak Ganda campuran Tunggal Putra Waktu itu Ganda Putri Memang kan Ada kans gitu Bukan Tunggal Putri Gak ada kans Tapi waktu itu kan Prestasinya masih Belum ya Bisa all final lagi Luar biasa sih Itu momen bersejarah juga ya Di karirnya Maria ya Terus ada momen Lucu gak Atau berkesan gak Waktu itu Bareng gue Atau bareng Maci Vita Ingat gak Lagi si game itu Si game Kalau di Si game itu kan Yang Paling Ya Gak tau itu lucu apa gak Yang tiap hari kita Rebutan sepeda aja Pasti gak ingat juga sih Sepeda ya Rebutan sepeda lupa Kalau mau makan kan agak jauh tuh Jadi kan kita harus nyewa sepeda kan Yaudah lah kita rebutin Karena di jatah kan Indonesia dapet cuman berapa Buat Satu kontingen Itu berapa Kita berebutan sepeda ya Macabang lain juga ya Kecil kan Tomati sama Civita Udah lu mah yang kecil Jalan aja Jadi Pasrah kan Tertindas juga waktu itu ya Pasrah Kalau gue ingetnya apa Waktu si game itu Lu main bergu Yang tadi gue udah Singgung tuh Kan kita Yang mix nunggu tuh ya Kita kan bergu Gue hanya main ganda putri Nunggu lah Kak Icat kan Gak masuk lapangan duduk tuh Pertama Kak Icat Duduknya tegak gini Set pertama Set kedua gini Udah mau abis Kak Icat bisa ketiduran Nonton main Padahal poin lu tuh Lagi tegang Terus gue sama Civita tuh Godain Kak Mantuk gue Lu doang yang bisa bikin Kak Icat tuh Tertidur Kaget-kaget Bangun udah menang Orang kita lagi tegang Poinnya gitu kan Kak Icat bisa tidur Aura Apa tadi Lazy style lu itu memang Salah satu kelebihan Kelebihan gitu Bukan kekurangan Kelebihan Nah Berbicara tentang Indonesia Open nih Kan Maria Tunggal pulti terakhir Yang naik podium Indonesia Open Sampai Runner up ya Waktu itu ya Di Indonesia Open 2008 Bisa ceritain gak tuh Kalau gak salah Ada cerita Cedera lagi tuh Sama kejadian Kayak edisi game 2007 kan Iya Nah itu di babak Berapa tuh Cederanya tuh Kalau cederanya di Delapan besar Cuman cederanya bukan Pas main gitu Pas lagi Pas lagi Udah selesai main Lagi Lagi stressing Kan stressingnya Dibantuin gitu Kekencangan Maksudnya dorongnya Kekencangan Maksudnya Sampai berasa Bunyi Tep Gitu ya Kayak Ketes Gitu Kayak gitu Karena aku Tadinya takutnya kan Putus apa gimana Cuman kok Pas udah selesai Pas aku buat jalan Gitu kok Biasa Maksudnya Biasa gitu Oh mungkin Mungkin ketarik Gitu kan Akhirnya Ya udah pas malem Langsung Ke Apa Ke Mangasya lagi Sama Abis itu Apa disuruh Visio Sama disuruh Kompres air panas Kayak gitu Terus akhirnya Ya sudah Mikirnya ya Buat besok Yaudah lah Ngeting tulus aja Pokoknya kasih yang terbaik Besok lah Gitu Nah 8 besar Semifinal Ngalain Sangning 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 itu udah Ranking berapa tuh Ranking 1 Ranking 2 Kalau enggak Udah top ranking lah ya Top ranking ya Terus final China lagi Pokoknya dari 16 itu tuh udah Rubber terus Udah Rubber dan Cina Rubber dan ketemunya Cina-Cina-Cina terus Nah di final itu Kaliannya rubber lagi Enggak Itu kalahnya stride Udah abis Udah abis Udah kaki udah Nggak sanggup lagi Udah maksimal Yaudah Tapi itu satu pencapaian terbaik Maria di Indonesia Open ya Karena Mungkin Maria sendiri juga 2007 akhir sampai 2008 tuh Maria sendiri juga Nggak nyangka juga ya 2008 dengan kondisi Apa namanya Pahas sedikit ketarik Bisa sampai final ya Sangning kalau tau itu Lu lagi cedera Bisa kalah sama lu Habis diomelin pelatihnya juga tuh Iya kan Masalahnya dia bisa gantung rakyat Harusnya kasih tau aja Harusnya kasih tau ya waktu itu Jadi lu lawannya berkurang Kalau lu kasih tau Eh Sangning sorry ya Gua ngalahin lu tuh Posisi gua lagi ketarik nih Apa seolimpiade kan Lumayan dia nggak ngikut Lumayan udah down Iya kan Itu harapan lu Lalu Terus Tentang olimpiade nih Maria kan juga dapet Perunggu Menang rubber juga Di perebutan Juara tiga ya Iya Sama konsep Waktu itu sama-sama ya Sama lulan Nah itu Waktu mau semifinal itu Ada Head to headnya sama lulan waktu itu Kalah Sering kalahnya Terus waktu mau Bukan sering kalah Kalah Emang kalah Nggak pernah menang Nggak Nggak pernah menang sebelumnya pertemuan Terus Waktu di semifinal Olimpiade tuh ketemu kan Semifinal Sangning Eh semifinal Perebutannya Oh perebutannya Maksudnya Perebutannya ketemu si lulan Apa sih waktu itu Pemikirannya tuh gimana Aduh gue udah pasti kalah deh Atau Ah ini olimpiade Beda nih Ceritanya gitu Dari awal kan emang Sebenernya Nggak ada target yang Oh aku harus dapet medali Atau apa gitu Nggak juga ci Karena Satu Ranking juga Maksudnya kalau Di antara yang lain-lain Kan juga Di bawahnya Oke Terus Yang kedua juga kan Bukan yang Oh sering Nongol di podium Tiap pertandingan dimana gitu kan Jadi Dari awal tuh Mikirnya cuman Yaudah lah yang penting Gimana caranya Nggak cuman Berpartisipasi aja gitu Udah mikirnya Udah cuman itu aja Dari awal kan Udah mau Kalah juga tuh Kalah Nah Julian Julian Dari Jerman ya Nah terus Set ketiga aja udah Ketinggalan 2016 Nah itu namanya miracle Keajaiban Maksudnya Ya Segala sesuatu kita nggak pernah tau ya Olimpiadi itu misteri memang Jadi Yang nggak nyangka Yang nggak kayaknya susah Bisa dapet Gitu kan Buktinya nih Maria Pas mau perebutan Pas abis kalah sama Sang Ning Semih kan Di Koawan ngomong Apa Ini belum selesai gitu kan Masih ada satu langkah lagi Semuanya tergantung kamu Kamu mau Mau jadi yang Apa Maksudnya mau jadi Semifinalis Olimpiade Atau mau jadi Perunggu Olimpiade Gitu doang Udah Udah itu Itu doang yang Yang Maksudnya yang aku Aku Tanemin pas Mau main Jadi Perbutan Kesempatan ini ya Maksudnya Kan paling nggak Kalo cuman semifinalis Oh yaudah Semifinalis Nggak ada Nggak dapet medali Beda Mungkin nggak Nggak mau diingat juga Nggak dapet bonus Nggak mikirin Oh nggak mikirin itu Waktu itu Nggak udah nggak mikir ya Waktu itu ya Kan paling nggak Ya orang paling yang tau juga Yaudah yang saat itu aja gitu Nggak Nggak dikenang gitu lah ya ceritanya Berarti waktu itu nggak nyangka ya Bisa dapet medali ya Nggak Hanya ya mau kasih yang terbaik aja Cuman apa Mikirnya cuman Yaudah gimana Gimana caranya bisa ini Cuman nggak yang Ini banget gitu Yaudah tetap Ya main Terus Terus Nggak apa-apa lah Kenain terus aja Nanti lu setel lagi Nah Lu Mempersamakan medali itu Untuk siapa Bapak Bapak yang segitu ambis Terus Ada lagi Apa Ya yang pasti kan Bapak keluarga gitu kan Sama kawan Sama pelatih Berbiasa Apa Menunjukkan apa ya Bahwa Maria Christine itu Meskipun Sebenernya saat itu Sebenernya kan udah nggak dipegang Sama kawan gitu kan Cuman kan Ya untuk proses dari Sebelum-sebelumnya kan Sama kawan gitu Jadi itu mempersambahkan medali Untuk Bapak dan Kohendrawan Nah Kohendrawan ini lagi melatih di Malaysia Siapa tau nonton nih kok Maria mempersambahkan medali Perunggu Salah satunya buat kawan Nah Lu tau kan lu dapet Julukan ratu rubber Tau nggak Karena lu berhasil melalui kemenangan 20 kali dalam karir Dan rubber semua Menurut BWF Iya Nah tau nggak itu Tau Kenapa lu kok Bisa menang 2 set Kenapa lu rubberin Gimana ya Apa dengan lacy style lu itu Pertama kasih-kasih dulu deh Terus set kedua baru menang Ketiga baru menang Kebanyakan itu emang pertama kalah Terus mungkin Belum terlalu panas mungkin ya Dan juga Maksudnya nggak tau juga tuh mainnya Meskipun kadang kan Kita udah liat video Udah liat video Oh dia mainnya gini Tapi kan kadang Kalau lawan sama kita Bisa beda kan Iya Merubah strategi Jadi pas masih Belum yang In banget gitu Jadi seringnya Rata-rata set pertama Belum in banget Jadi Jadilah misra berset Lemot Untung set ketiga bisa menang Lu yang ngomong loh ya Lu lemot bukan gue Iya kan Kalau bisa 2 set Kenapa harus 3 set Iya kalau 2 set pertama kalah Kalah dong Iya kalah makanya Iya makanya Maksud gue Set pertama menang Set kedua menang Jadi 2 set Mengirit tenaga Ya untungnya sih Nggak pernah habis ya ci Nggak pernah habis ya Fisiknya masih tahan Indonesia open Itu kan ada Ada injured juga gitu Terus Maria kan tunggal putri terakhir Yang mendapat medali Di olimpiade Apa ya Kira-kira pandangan Maria nih Untuk Ini kan udah deket nih Olimpiade Tokyo nih Kan yang Perwakilan dari Indonesia kan Gregoria Mariska Ada pandangan nggak Atau ada Masukan Atau saran Karena kan olimpiade nih Treatmentnya beda Yang kita tahu Yang kita udah pengalaman di olimpiade ya Ngikutin kejuaraan-kejuaraan kecil Kejuaraan-kejuaraan Sedunia pun Itu beda Gitu kan Persiapan yang harus kita hadepin Di olimpiade Ada saran khusus atau Kalau sarannya sih Mungkin lebih Kayak tadi Kalau aku kan mikirnya Nanti kesana itu Jangan cuma Jadi partisipan aja Gitu kan Jadi paling nggak Dari situ kan Pasti kan Dari dalam Kita kan Oh iya pengen Pengen nunjukin yang terbaik Urusan nanti di lapangan Seperti apa kan Balik lagi pertandingan olimpiade Kita juga nggak pernah tahu kan Kadang main bagus juga Tau-tau Mainnya bisa error Mungkin karena dia terlalu ambisif Bagaimana Head to head Sering menang juga bisa kalah Di olimpiade Atau berbalik ya Bisa kadang Kalah bisa menang Iya Jadinya Ya maksudnya Nggak usah Nggak usah mikirin Wah aku biasanya kalah Atau sama ini Gitu Udah Dibawa sampe aja gitu Pas main yaudah Fokus Kalau aku sih lebih Jadi nggak usah dibawa kepikiran Jadi beban Atau harus 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 gitu ya Yang penting Lady Flow aja Jalanin Dan semua punya kesempatan yang sama Di olimpiade Terbukti Kalau belum begin Belum kalah berarti Betul Terbukti Maria Christine Lu bisa ngomong karena Ya waktu itu Karena waktu itu kan lu juga Nggak Mungkin Nggak ditargetin untuk mendapat medali Dan lu membuat sejarah itu Di olimpiade 2008 Dan Sampai sekarang itu Sejarah membuktikan Bahwa Maria Christine ini Selain Cisu-cisu Santi Medali emas Dan perunggu Salah satunya Maria Christine dari Indonesia Nah ada cerita-cerita momen lucu nggak sih Kita waktu itu Kalau bahas olimpiade nih Karena olimpiade udah deket nih ya Momen lucu dan berkesan nggak Waktu Gue Lu Civita Kita kan waktu itu bertiga Hanya bertiga nih Di olimpiade Beijing 2008 Trimas ketir Iya Cewek-cewek perkasa Iya kan Bertiga Mereka bertiga Makan bertiga Nyuci baju bertiga Sedih Seneng bertiga Satu apartemen kan Kalau nyuci baju Aku ada nggak ikut sih Nyuci baju Karena tugas Setrika Setrika Jadi bagi tugas ya Nggak kalau nggak kan Aku main duluan kan Jadi kan yang Kelondrian kan Cici Gue sama Civita Cige sama Civita Ntar malamnya baru Tugas tuh Bagian nyetrika Karena lu yang paling handal Dan sabar dalam nyetrika Kita berdua nggak sabar Ya kan Seperti episode sebelumnya Gue cerita Kalau nggak halus kan Nggak style Nggak style Nggak style gitu kan Sok baju kelipet-lipet Kusut-kusut kan Nggak keren Jadi Teman-teman di olimpiade itu Kita bagi tugas Kita bagian mencuci Mencuci bukan kita cuci sendiri Kita laundry Yang menyetrika Maria Christine Jadi kita saling melengkapi Setrika kan Biasanya Civita sama Cige Dibawain makanan kan Dibawain makanan Makanya kita saling melengkapi Jadi cerita yang sebelumnya tuh Bukan Maria Christine Tertindas disuruh nyetrika Kita juga punya tugas Mencuci dan mengambilkan Makanan buat Maria Christine Sehingga bisa dapat Medali perunggu Berarti lu Gue mencivita Selalu orang berjasa juga dong Lu bisa dapat Medali perunggu Terus Apa namanya Cerita lagi nih Untuk kejualan bergu Kan Di Uber Pasti Ibaratnya seluruh Pencinta bulu tangkis Juga gak akan lupa lah ya Momen bersejarah Uber 2008 Bermain di Istora Di Tuan Rumah Dan kembali lagi Tim Uber kita Underdog Iya kan Karena selalu kan Pastinya Thomas Cup Yang selalu Target dan Semua Mata memandang Tim Thomas Cup Nah tim Uber Cup itu Kurang keliatan lah ya Karena ini partisipan aja lah ya Yaudah lah Yaudah lah gitu Dan kita Bagian dari sejarah itu juga Kita bisa Kita hampir Sebenernya sih Kalau waktu itu Cina Kalah sama Belanda Udah Sikat Habis Hampir ya Hampir Udah tiga Eh dua sama Dua sama ya Itu waduh Kalau udah juara Udah sama udah mau kalah lagi Kepedean sih Belandanya ya Coba kalau menang kita Udah diatur tuh jalan kita Mulus Itu pun pencapaian kita Bisa sampai Bedali perak itu Udah Momen bersejarah juga Buat Uber Uber Cup ya Ketunggal pertama CG Ganda pertama Ganda pertama Sama Kita punya beban yang sama Sama-sama remuk Karena lawannya kan Dari awal kan juga Udah sama-sama remuk Terus aku kan Kebanyakan kalah kan Nah lu bagian gue nih Yang bertahan Jangan sampai Abis itu Lewat kan Karena kan 3-0 selesai Kalau udah babak 8 semifinal kan Iya Kita 8 besar Ketemu siapa gitu ya Jerman Jerman Semifinal Jepang Atau mana Jepang ya Itu gue kalau ketemu Ganda putri Jepang Pemenasan leher gue Karena diangkatin terus kan Di van terus kan Sampai tengengen Dan ya itu Gak nyangka sih Eforianya luar biasa Penonton Lu inget gak penontonnya Iya Sampai di jalan Mungkin karena mikirnya Gak mung Ya gak nyangka kan Tadinya kan pikir Thomas Thomas kalah di 8 besar Gak salah ya Uber sampai di final Kita udah Udah mikir Gak ada yang nonton nih besok Thomas gak main Bener ya Thomas gak main Udah pada bubar Eh kita Set melejit Final Sampai gak ada space loh Gue inget banget tuh Sampai di lorong-lorong Itu semua berdiri Penontonnya Saking Maksudnya Gak nyangka gitu Tim Uber Walaupun kita Merinding ya Walaupun kita final Kita berasa kayak juara loh Waktu itu Iya Karena maksudnya Apa pencinta bulu tangkis Itu udah sangat Mengapresiasi Presiasi kita Sampai di final Terus Momen lucu ada gak Waktu itu Atau berkesan Kalau Berkesannya ya Ya kita bisa final ya Underdog ya Ada momen lucu gak Pak SBE datang Pak SBE datang Baktu itu Pak Presiden ya Pak SBE datang Langsung nonton Kalau gue sih ada momen lucu apa ya Si Grace Inget gak Saking eforianya tuh Dia sampe digendong Baik ke atas Gendong sama Jason Sama pelatih fisik ya Sad deh Dia udah kelupaan Ini di Indonesia gitu kan Bodo amat Kita udah Tiap kali Lagu-lagu Bikin kita semangat kan Waktu itu ya Merah putih Teruslah Kau berkibar gitu ya Terus Kita hormat dulu Ke penonton Terus kita doa bareng Nah Temen-temen kita Karena beda sektor Jadi cerita momen lucu tuh Gak sering bareng Jadi dia cerita sendiri Tunggal putri Saya cerita sendiri Ganda putri waktu itu ya Jadi ketemunya Kalau pas makan Atau pas meeting Penyusunan Pemain Doa bersama Terus di lapangan itu ya Kita Apa Yel-yel itu ya Paling kalau Pas makan paling Cifitan Mbah Makan yang banyak Iya kita saling mengingatkan ya Makan terus kan Kondisi Kondisi Jangan sampai sakit Ini pelurunya cuma dikit nih Andalannya kan itu-itu aja Pas-pasan Jadi Jangan pilih-pilih Makanan Makanan yang banyak Makan yang banyak gitu ya Mbah Makan yang banyak Iya ci Iya kita saling mengingatkan Waktu itu ya Terus Abis dapet perunggu Uber 2010 ya Eh Perunggu Uber juga Kita dapet Perak Eh perak 2010 2012 Pensiun Di usia muda Alasannya apa tuh Kenapa kok Memutuskan secepat itu Untuk pensiun Cedera Karena cedera itu ya Cederanya udah Sebenernya Kan cedera dari 2004 2004 Terus Apa ya kan Ya udah Ya mau gimana gitu kan ci Udah cedera Ya udah dijalanin aja Sampai yang akhirnya Mau Olimpiada itu Aku udah mikirnya Ini mau aku paksain Abis itu Selesai Atau maksudnya Yaudah gitu-gitu aja Tapi Agak panjang gitu kan Nah sedangkan Aku kan orangnya juga gak enakan Kalau misalnya Sebenernya itu Aku masih bisa ci Di Pelatnas itu Sebenernya masih bisa Cuman kan Udah gak bisa prestasi Ngapain juga gitu Aku di Pelatnas Malu juga gitu kan Kalau aku ya Kalau aku kan Apa Orangnya kayak gitu Jadi Ya aku gak Udah gak bisa prestasi Tetep disini juga ngapain Gitu kan Gak enak Mendingan Maksudnya diganti yang Regenerasi Kayak gitu kan Terus akhirnya Yaudah gimana caranya Aku paksain Biar nanti Ya apapun itu Nanti Olimpiada Hasilnya seperti apa Yaudah gitu kan Pas setelah Olimpiada Itu biasanya kan Latihan tuh Seminggu Seminggu itu Paling Sehari gitu Arus Arus turun latihannya Karena Apa Maksudnya pasti udah Udah bengkak kan Nah ini setelah Setelah Olimpiada tuh Baru tiga hari Latihan gitu Udah bengkak parah Jadi kan Turun lagi kan Seminggu kan Kita latihannya Cuma enam hari Udah tiga hari Lu boleh Sisanya Dua hari Gak bisa langsung Digenjot lagi kan Ntar baru Senin Mulai lagi Ntar Ini gak maksimal Sebenarnya latihannya ya Jadi udah Lu inget gak sih Kenapa Bisa kena itu Dan kapan Gara-gara apa gitu Kalau mulai Berasanya kan Pas yang 2004 itu Pas yang Abis pon Kalau gak salah Pon di Palemang Eh Palemang apa dimana 24 ya di Palemang Itu nah Cuman kalau Gara-garanya apa Kalau kata dokter itu Mulai Dari kecil itu Latihannya udah Mungkin udah Kayak lari Atau apa Kan kita dulu Gak mungkin Oh lari Pake Spot jogging Itu kan Terus larinya di tempat yang keras Kali ya Bukan di track Untuk lari Nah jadinya Lama-lama jadi kayak gitu Oh berarti udah Dari kecil ya Maksudnya Pas Mentoknya disitu Jadi udah mulai Latihan berat Latihan berat Dia makin Kerja keras ya Iya Bantalannya udah Terus waktu cedera Pertama kali tuh Pemikirannya Aduh gue udah gak bisa main lagi nih Apa sih Waktu itu yang dipikirin Maria Kalau Mikirnya masih Masih bisa main Mikirnya masih bisa Cuman Nih Mau sampai kapan Gitu aja Gitu mikirnya Tapi down gak sih waktu itu Atau Aduh gila gue udah gak bisa main lagi Gara-gara cedera lutut ini Iya Kecewa ya Pasti Karena cederanya kan juga Bukan yang Ya Seminggu dua minggu Sembuh gitu kan Iya lama Iya Dan kalau operasi kan udah gak mungkin Bertahun-tahun ya Maksudnya satu tahun minimal Untuk Abis itu baru belajar Operasi recovery Belajar jalan lagi ya Terus Proses Perjuangan recovery Cedera lututnya Susah gak sih Atau Ada tantangan gak sih Ya Harus rajin aja Dari akunya gitu Tiap abis latihan Malem harus Eh selesai latihan Dikompres Ntar malem Eh siangnya Visio dulu Ntar sore latihan lagi kan Malemnya Itu butuh kesabaran juga ya Iya Karena kan gak bisa langsung latihan full kan Banyakannya cuma visio Pijit Iya kan Latihan nanti Udah ketemunya itu-itu aja Mengkak Ini lagi ringan lagi latihannya ya Ntar bisa latihan lagi Terus waktu itu udah Berjuang berarti ya Menerima bahwa keadaan ini Gue udah Ibaratnya Setengah invalid lah ya Ibaratnya gitu Lutut gue udah gak normal lagi gitu Jompo Nah itu Jompo itu Kata-kata cipita buat gue Lu jangan pake buat lu Cara berdamai dengan diri lu sendiri Waktu itu gimana Lu berpikirnya tuh Ya ini untuk share juga ya Maksudnya ke temen-temen Ya Cara Ya ikhlas aja sih Ya emang Emang maksudnya emang Mungkin emang udah waktunya Udah waktunya aku stop Gitu kan Jadi Lebih ikhlas aja Ya udahlah emang Udah gak bisa gitu Walaupun dalam hati kecil Kadang-kadang Ya sebenernya masih Pengen gitu Ya keadaan ya Ya mau gimana lagi Terus Nah abis dari situ kan Maria sempet Vakum atau langsung Jadi pelatih tuh Waktu itu Masih di jarum tuh Masih sempet Main Meskipun dulu ya Meskipun lebih banyak Terapinya Daripada Mainnya Karena Berapa bulan gitu kan Sempet terapi di Jakarta dulu kan Di Kelapa Gading gitu Terus abis itu Udah mulai mendingan Balik lagi Ke Kudus Masih Masih main Masih Tapi udah gak maksimal juga kan Iya Ya Seenak-enaknya saya ajalah ci Takut juga kan nanti ke depannya Untuk masa depan Bluetooth ini kan Bermasalah ya Karena dokternya bilang Kalau Maksudnya kalaupun gak di operasi Bisa Kan tulang rawan kan Jadi bisa tumbuh Meskipun lama gitu Cuman ya Maksudnya sabar gak gitu Tapi kalau dibuat latihan berat lagi Ya dia Nikis-nikis lagi gitu Aduh Serba susah juga ya Waktu itu ya Dan akhirnya Waktu itu lu mutusin Untuk jadi pelatih Atau direkrut jadi pelatih Ya Sama Kofung Ditawarin Sama Koyopi juga kan Gimana mau gak Bantuin jarum gitu kan Buat ngelatih Anak kecil-kecil Tunggal juga ya Itu di U berapa tuh Waktu itu pertama kali Kalau awalnya Awalnya tuh masih U 15 Kan jadi Masih jadi asisten kan Terus selama-lama disuruh pegang Yang U 13 U 11 U 13 Melatih anak keka Nah itu dari Jadi Melatih anak keka Jadi dari atlet itu Terus jadi pelatih Itu ada perubahan kan Iya Bisa ceritain gak Maksudnya apa sih tantangannya gitu Perbedaannya Dan tantangannya seperti apa Lebih ke Ini nih Kalau kita Kalau kita masih jadi atlet kan Apalagi maksudnya kita udah Udah dewasa gitu ya Kita kan tau kan Kita harus ngapain Ngapain gitu kan Terus Oh kita harus latihan seperti ini Jaga kondisi seperti ini Gitu Nah sedangkan jadi pelatih Kan kita Bukan nyuruh ya Maksudnya kayak Ngasih tau ke mereka gitu kan Nah sedangkan Anak U 13 U 11 Kan masih Seneng main Gitu kan ya Nah jadi Ya Lebih melatih sabaran aja sih Ke ininya Dari atlet ke pelatih itu Sebenernya lebih Memperluas sabar Karena waktu kita atlet Kita mikirin diri sendiri kan Waktu pelatih Anak buahnya banyak Anak kecil-kecil lagi ya kan Disuruh A ngelakuin B Nah ada yang Belum bisa Maksudnya kayak Makan sendiri masih berantakan Kan kita ngajarin juga Karena masih Jadi bukan hanya Teknik dan Mental dan fisik aja Malam atau siang Harus tidur siang Karena nanti sore latihan Harus dijelasin tuh Kenapa harus tidur siang Gitu kan Oh itu memang bener Sabar dan tuh harus panjang ya Malam gak boleh tidur Malam-malam Karena besok latihan Pagi lagi Gitu-gitu lah Makanya tuh sih Ada pelatih Salah satu pelatih jarum tuh Siapa Bebo Ngomong Belajar sabar katanya Dari Maria Karena lu udah teruji tuh Sabar lu tuh panjang Amin Terus Nah ini kita agak Kepersonal dikit Mau tau dong Kisah Cintanya Maria Christine Kisah kasih Kisah kasih Kisah kasih Kisah kasih di sekolah Nah ketemu mas suami tuh Pertama kali dimana Dan kapan Kan suami bukan Dari atlet juga kan Bukan beda profesi ya Kisah sumo Atlet sumo Maaf kan gue yang ngomong ya Ketemu pertama di Palembang Kalau gak salah Audisi Palembang Audisi Audisi Bebe Jarum Di Palembang Palembang Aku sih gak ngasih Biasalah ya Cukat Bebek Gak tau sebenernya Gak tau Maksudnya gak tau Kalau ada dia Cuman dianya yang tau kan Terus yaudah Abis itu kan Audisi terus kan Aku jadi ini Juri Sering itu kan Eh tim pemadu bakat Maksudnya sering disuruh Berangkat-berangkat Nah Kebanyakan Barengan Tahun berapa tuh Pertama kali ketemu berarti Audisi pertama kali tuh Berapa ya 14 2014 14 kan gak salah sih Terus akhirnya Kejenjang lebih serius Dan akhirnya memutuskan Untuk menikah Dan katanya sih Resepsinya di Gor Iya Dimana dan Kenapa milihnya Gor Lo cinta banget Sama belutangkis ya Bukan masalah cinta Gratis ci Gor sendiri Gratis Bukan karena cinta Belutangkis Bukan Karena cari yang gratis Efficient budgetnya Bener juga Kan sebelah rumah Sebelah rumah Jadi resepsinya disitu Disitu dipake Daripada bayar kan Betul Kirain gue Ih gila Maria cinta banget Sama belutangkis Sampai nikahnya tuh Digor gitu kan Gak sambil latihan aja Resepsi pernikahannya Enggak ya Terus Lanjut nih Kesibukan Maria Christine sekarang Kita kan udah lama gak ketemu Saling gak tau nih Kegiatannya Pengen tanya nih Masih suka main-main Santai Belutangkis gak Pas Iseng-iseng gitu Aku tuh terakhir Beneran main ya Maksudnya beneran main Di lapangan gitu ci Itu tuh udah Berapa tahun ya Udah lama banget Udah Udah Berat dari Kayaknya yang Prisa itu umur Berapa ini gitu Terus kan Berapa tahun kira-kira Tiga tahun ada Dua Dua tahunan ya Cuman ya paling Kalau di rumah ya Gitu-gitu doang Maksudnya Masih ngajarin Tapi kalau main Sama temen-temen Nostalgia juga Gak pernah ya Karena udah dua Sekarangnya Kasian sama Lapangannya juga Ntar apa Kenapa Lapangannya Rontok Lapangannya Enggak lah Masih oke lah Oke Duduk Duduk Masih diri Karena anaknya juga udah dua ya Jadi maksudnya Mungkin lebih Lebih sibuk juga ya Iya Untuk ngurusin anak Kayak yang dibilang Debbie Bisa mandi agak lama gitu aja Udah bersyukur Apalagi badminton Iya ya Waktunya ya yang susah ya Nah Mar Lu kan punya Kalau gak salah punya bisnis nih Sekarang Nah Promosiin dong sekalian Siapa tau Yang nonton nih Makin banyak yang nonton kan Promosi gratis Iya Iya lagi Sama suami lagi Mencoba Bisnis Bisnis ya Bisnis dong Kuliner Kuliner gitu kan Kalau sekarang masih yang Di Kayak bikin soft crabs Gitu kan Kalau di Instagramnya itu Ohana crabs Nah Ohana crabs Means Family 87 Nah panjang kan Panjang bener Ohana crabs Means Means Family Family 87 Teman-teman Instagramnya Itu soft crabs Saat ini baru itu Saat ini baru itu Mungkin nanti ada kayak Ya makanan-makanan Jepang Karena kan Suami kan Ada Ada keturunan Jepang Setengah lah Oke Jadi awalnya Crabs dulu Nanti pengennya Meramba ke Makanan Jepang Nah teman-teman Jangan lupa Di Kepoin Di order Di kepoin Dan di order Siapa tau Bisini langsung Siap-siap loh Langsung Terima orderan banyak Udah siap belum Terima orderan banyak Siap Siap Siapnya ragu-ragu Siap-siap Terus Kan punya klub juga nih Di Tuban Dan Toko Olahraga Yang latih Siapa disana Adek Nah Sekalian juga nih Promo Teman-teman Kalau yang di Tuban Yang mau main Baru mau mulai main Nih Maria Krisin Punya klub bulu tangkis Nah dimana tuh Klub bulu tangkisnya Di Di desa Rayung Itu ada di Apa Biasanya sih Kalau yang sekitar-sekitar Tuban sih Udah Udah tau ya Nama klubnya Bebekumala Bebekumala Tapi gornya namanya Gor Maria Krisin Maria Krisin Kalau Tokonya juga Maria Krisin Sport Tapi di Bojonegoro Tokonya Oh tokonya beda Bukan di dalam Gorknya Bukan Oh beda Nah toko olahraganya Di Bojonegoro Yang mau beli alat-alat Bulu tangkis Kesitu Silahkan ke Tokonya Maria Krisin Promo-promo gratis Ya kan Lumayan Lumayan ya Mudah-mudahan Bayang yang pesen Nah Bicara tentang keluarga nih Anaknya Maria Krisin Kan ada dua Cewek Terus baru Yang bayi Cowok Prisa dan Nael Nah itu umur berapa Dan udah bisa ngapain aja sih sekarang Kalau yang Prisa Umur Dua tahun Delapan bulan Masih kecil juga ya Terus yang Kalau yang Nael Sepuluh bulan Sepuluh bulan Nah yang Nael tuh udah bisa jalan dulu Ngebut Ngebut ya Lu gak sesantai main lu Dalam rumah tangga lu gak santai kayaknya ternyata ya Karena gini Ci Ada kakak ipar Ada ipar Itu anaknya Seumuran segitu-segitu Jadi biar banyak teman Jadi waktu mikirnya Biar ada temannya Abis itu udah gitu Jadi ini dua anak cukup KB Dua anak cukup Awas luntah ketemu lagi udah tiga Semoga ya Jangan ya Masih repot-repot ya Tapi oke lah Sepasang kan udah kan Sebenernya udah Kalau mau stop juga udah Sepasang Nael belum bisa jalan Belum bisa jalan Masih Baru belajar Berdiri Terus mulai Apa sih Merempet-merempet gitu Yang Prisa udah Prisa mah udah Udah Lari-lari lah ya Udah Berarti sekarang udah Maria udah Udah memperkenalkan Bulu tangkis Prisa Kadang-kadang Kira-kira ada keinginan gak Anak untuk meneruskan Menjadi atlet Bulu tangkis Kalau dilihat sekarang Kayaknya Enggak Enggak ya Kayaknya ya Kan gak tau nanti Kalau udah Tapi diarahin gak nanti Ya tergantung Lihat dianya Dianya ya Tapi gak ada pemaksaan Bahwa mama lu Pemain bulu tangkis Lu harus jadi pemain bulu tangkis Kalau dianya gak suka kan Tapi kalau dia suka Disupport Iya pasti Tapi gak ada larangan ya Karena tau kan Perjuangan jadi atlet kan susah Tapi gak Gak ada larangan Yang penting dia Siap gitu ya Jadi atlet ya Kalau enggak Iya kalau kayak Aku Terpaksa tapi Bisa Kalau enggak Udah mengorbankan yang lain Jadi ya Itu kembali lagi Kayak jawaban Owi juga Itu gue sempat nanya juga Dia bilang tergantung anaknya Nanti kita sebagai orang tua Hanya mengarahkan dan Men support katanya Karena kalau sekarang Dilihat kan Ya karena masih umur segitu kan Kan senengnya masih yang Cantik-cantikan gitu kan Masih random lah ya Belum tau nih Sukanya kemana kan Masih yang Nyanyi lah Nari apa Gitu-gitu Jadi belum kelihatan Belum kelihatan Pengen kemana Ke arah mana Olahraga Terus Bicara ke tentang Ini ini bulu tangkis lagi nih Kembali lagi Pendapat Maria Christine Tentang tunggal putri Indonesia saat ini Maksudnya mungkin Apa kelebihannya Kekurangannya Atau ada Wejangan kah Kalau Kalau wejangan sih mungkin ini Karena kita Kayak Regenerasinya kan juga Maksudnya kayak Kelongkap apa ya Terjedah ya Atau gimana ya Jedahnya kan Dari yang aku dulu juga panjang Habis itu kan Baru Mau mulai juga Udah Lebih dibawa lagi Jadinya ya Sebenernya sih Lebih sabar aja gitu Apa Ya kadang kan juga Aku ngeliat di Sosial media Komen-komen apalah gitu Ya Kalah ataupun apa gitu Ya Ya udah gitu kan Maksudnya ya Gak usah Gak usah diambil Pusing Gitu kan Yang tau Yang tau Prosesnya kan Kita sendiri Gitu kan Jadi Ya yang penting ya kita Kita nunjukin Maksudnya kita bodo amat Tapi juga jangan yang Gitu-gitu juga Terlema Jangan yang males-malesan juga Gitu kan Jadi paling gak ada Ada apa Ada usaha yang bisa Dilihat juga Gitu kan Usahanya dia apa Terus kelebihan Dan kekurangan Apa Menurut Sebenernya Kalau kayak Kalau kayak Grego kan Aku dulu pas masih Ngelatih di jarum Kan juga Maksudnya Lawannya yang Anak didiku Kan juga Grego-grego juga Jadi kan Sebenernya kan Kalau dari teknik Kan Bagus Gitu kan Tangannya kan Bagus Gitu Cuman Daya-daya juang Daya tahan Fisik Mental Semuanya Harus komplit Paling gak Mendekati Kan Tabrak lagi Gak apa-apa Tabrak terus aja Nanti tenang aja Diganti kok Mendekati Bagus Gitu lah Jangan yang Teknik bagus Tentangannya Tunggal putih Cukup berat Karena memang Tadi kayak Mari Christine bilang Jaraknya udah Cukup jauh Jadi kelihatannya tuh Jadi untuk mengejar tuh Butuh Berapa anak tangga Untuk mengejarkan Jadi butuh ekstra Kerja keras Nah Regenerasi tunggal putri sekarang Menurut Maria gimana? Terus bakat Lihat bakat yang muda Sampai seniurnya tuh Sebenernya Kalau sekarang Lebih banyak Daripada yang Maksudnya pas Zaman yang Maria Kalau dilihat Maksudnya dari Cara mainnya Atau apa gitu Terus Kemarin kan juga Sempet lihat yang Siapa sih Putri KW Putri KW Juara di Mana tuh ya? Spain Atau mana tuh ya Juaranya Ya Spain Span ya Gak ngikutin nih Katanya ngikutin Gak tau pertandingannya Gak tau pertandingannya Gak tau pertandingannya Gak ngeliat mainnya Sama gue juga Apa Kalau dilihat dari mainnya Kan maksudnya Bukan yang Gampang mati gitu Maksudnya bukan Gampang mati sendiri Posturnya juga Bagus gitu kan Tenaganya juga ada Ya Balik lagi Ke dianya lagi kan Maksudnya dia mau gak Ini masih permulaan ya Mau lebih ningkatin lagi Perjuangannya masih Masih panjang Masih panjang Karena masih muda Iya Tapi satu pencapaian yang Perlu diapresiasi ya Dengan umur Putri KW Di umurnya dia tuh Dia bisa menjuari Juara Spain Anyway Selamat Semoga tunggal Putri Terus Maksudnya Mengejar ketinggalan Dan minimal tuh Banyak lagi Seperti Marekristin Medali perunggu Olimpiade Iya kan Nanti nih Gregoria ya Gak ada yang mustahil Grego Semua bisa Gak ada yang gak mungkin Terus Harapan Dan apa yang mau disampaikan Marekristin ke Tunggal Putri Indonesia Atau motivasi Harapan lah Atau Harapannya ya Pasti Apa Lebih 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 sabar aja gitu kan Kita Menjalani proses itu kan Gak akan cepat juga gitu kan Apalagi Kayak tadi Apa Posisinya kita dalam Dalam posisi yang ketinggalan Otomatis kan dari Latihan atau Apapun itulah Yang di Yang dijalani Dia sekarang kan harus Dua kali Mungkin tiga kali Lebih lipat gitu kan Jadi Ya harus sabar-sabar aja Mungkin dalam latihan Badan sakit semua Bosen atau Apa Ya pintar-pintarnya Kita aja lah gitu Ngaturnya gitu Kita kan tau Yang kita butuhin apa gitu kan Kalau Sama aja kan Kayak CG Kalau bosen kan Terus ngapain dulu Apalagi Menurut saya tantangan Tunggal Putri juga lebih berat Karena Ya jarak itu Sudah jauh Dan kedua Mungkin tanding Hasilnya kurang memuaskan Tanding hasilnya kurang memuaskannya Itu Memang kembali lagi Harus sabar Karena proses Butuh proses kan Kalau gak ya Mungkin butuh Bener-bener Oh latihan yang Yang Emang dia yakinnya Oh aku ikutnya pertandingannya Ini aja gitu Mungkin ya Maksudnya pemilihan Pertandingannya Jadi dia persiapannya Udah bener-bener mateng Dan Kalau Apa Buat ningkatin PD nya kan juga Kayak yang Masih Apa Masih Junior-junior kan Bisa yang memilih Pertandingannya Yang keliatannya Agak Ada kans Jadi pada saat juara tuh Timbul percaya diri ya Soalnya kalau langsung Kejuaraan yang Levelnya cukup Tinggi Pasti kan lawannya Juga lebih berat Nanti kalau Mungkin kalau kalah Bapak pertama Jadi nanti mentalnya Bisa daun Itu saran dari Merekistin Jadi Pinter-pinter juga Mungkin memilih Kejuaraan Sesuai dengan Kemampuan ya Maksudnya Sehingga kalau juara pun Ada percaya diri Jadi kan nambah Dikit-dikit Lumayan Dulu pengalaman Seperti itu ya Karena kalau langsung Super series Bukan aku yang milih Dicoret Carah curco lagi Jadi maksudnya Kalau udah pengen ini Dicoret Pengen ini Dicoret Persiapan Gak jadi Untung orangnya Sabar Legowo Itu tantangan Tersendiri juga loh Karena ya Gue Belum ngalami itu sih Iya kan Ini gue tau juga nih Tunggal putri ya Dulu ya Sekarang udah pasti Lebih baik lah Maksudnya Harapan kita ya Tunggal putri Bisa Menyamai Prestasi Sektor-sektor yang lain Nah dari tadi kan Gue terus nih Yang udah nanya-nanya Melu nih Sekarang Sobat PB Jarum Yang mau nanya-nanya Kelu Oke Kita masuk Di segmen Pertanyaan Sobat Nah Udah banyak nih Pertanyaan yang masuk Di media sosial PB Jarum Nah kita cobain Jawab ya Kita jawab ya Bukan kita Maria yang jawab Ini Saya sambil baca Pertanyaannya Pertama dari B underscore NW Gimana rasanya Udah bikin Lula nangis Waktu Olimpiade Beijing Lo tau gak sih Dia nangis Kalau boleh jujur Gak tau Gak tau Gak Maksudnya udah selesai kan Salaman Udah gitu kan Udah kan Jalan Terus yang ke Wartawan-wartawan Nah dari situ Baru dikasih tau Dia nangis Maria Tau gak Tuh si Lula nangis tuh Masa sih mbak Dia nya lagi di wawancara Sebelah aku Sambil nangis Kalau lu liat lagi Videonya ulang ya Waktu Kalau gak salah ya Selesai tuh Dia udah nangis Sebenernya Waktu salaman sama lu tuh Dia udah Kalau gak salah ya Gue liat Sempet ada cuplikannya kan Udah nangis Lu udah gak Udah gak nge Udah capek Capek terus mikirnya Gue perunggu nih Mungkin lu udah gak mikirin Sekitar kali ya Udah gak nge Kalau mikirnya Kalau udah selesai tuh Sudah selesai Udah gitu Maksudnya udah gak capek Gak tau Makanya Tiap ditanyain orang Gak tau Dia gak nyangka juga kali Dia mungkin udah harapannya Menali perunggu kan Karena kan di head to head Sama lu kan sering menang Mungkin dia juga diharuskan Sampu bersih Mungkin Itu Sampai itu di Di Meliung Di kramasin lah Kalau judul kita dulu Dikramasin ya Nah Pertanyaan selanjutnya nih Ada dari Fatwa Auliar Penyemangat Kak Maria Waktu ngerasa down Apakah Terus kapan Momen yang paling berkesan Selama bertanding Di dunia badminton Penyemangat Kak Maria Waktu ngerasa down Pasti keluarga lah Keluarga ya Itu udah paling Ini kan Pastikan mikirnya Kayak aku Menjalani profesi Jadi atlet Dunia badminton Kan juga buat keluarga Jadi kalo misalnya Pas lagi down Keluarga udah yang Segitunya Mendukung Ya paling gak Dari kecil kan Bapak udah kayak gitu Terus Nganter-nganter Pertandingan Kemana aja Naik motor Apa kayak gitu Gitu kan Jadi kayak Maksudnya belum Bisa ngasih apa-apa gitu kan Itu jadi penyemangat ya Terus Kapan momen yang paling berkesan Selama bertanding Di dunia badminton Momen-momen Paling ber Ya olimpiade lah Olimpiade lah ya Karena gak nyangka Gak nyangka Gue juga gak nyangka sih sebenernya Harusnya emas Bukan gue gak nyangka juga Gue dapet perungku Kalo gue juga iya Semua yang gak Semua ya bener Kita bertiga nih Sama-sama saling tidak menyangka Oke Selanjutnya ada dari Jeremia Underscore Ethan Underscore S Kejadian konyol Pas latihan Apa Sebenernya sih Enggak ini ya Pas kelincahan Gitu kan Ya kan Kelincahan Maju mundur Gitu kan Sebenernya tuh gak Gak ada apa-apa Tapi aku gak tau Kenapa bisa jatuh Sebenernya kan Sakit sih enggak ya Malu Jatuhnya ngelundung Atau gimana Ngejengkang gitu Gimana Mana latihannya Cewek bareng sama cowok Lagi rame Iya Itu sih bukan sakitnya Malunya Nah itu Itu ya Terus abis itu Apa yang lu lakuin Abis itu liat kanan kiri pasti Enggak Diem aja gitu Soalnya ada yang sakit Padahal malu Kan jadi gak diketawain Padahal malu Kalau udah gue Pasti gue ketawa Untung jauh Untung jauh ya Oke selanjutnya D1625 Lebih susah ngalahin Firda Sari Atau Francisca Ratna Atau Silvi Antarini Ini kok dia bisa tau Nama-nama pemain Ini jangan-jangan Selating sama kita BL jaman kita BL jaman itu tuh Pemain nih Mantan pemain Lebih susah ngalahin siapa Lebih susah sebenernya ya Sebenernya itu susah Ya masing-masing ada Ada susahnya Ada susahnya sendiri-sendiri kan Cuman kalau aku bilang Lebih susah tuh Lebih susah ngalahin Sylvi Siapa? Sylvi Sylvi Antarini Kuat banget ya Udah kuat Udah gitu Kalau Main sama dia tuh Mancing emosi Maksudnya? Bikin kesel aja gitu loh Ada aja yang Yang dia lakuin Kayak yang bikin kita kesel gitu Udah Berarti trik-triknya tuh Aku kan orang yang Gak terlalu Gampang kepancing buat kesel gitu Tapi kalau sama dia Kesel lah di bawahnya Lu gak Gampang kepancing aja Lu bisa kesel sama dia Gimana gue Gimana sama dia ya Jadi susah tuh Disamping dia kuat Ini mental Mental Bermain mental ya Dia nyerangnya mental Oke Nah ini pertanyaan terakhir Dari Demar Setio Apakah pernah ada keraguan-raguan Memilih menjadi atlet badminton? Apa yang membuat ragu Dan gimana mengatasinya? Ini pertanyaan terakhir Dari Soma Ragu-ragunya tuh Yang pas udah mulai cedera Oke Gitu kan Maksudnya Kayak ngeliat Yang Maksudnya temen-temen yang lain gitu kan Latihan bisa full Ini kayak gitu kan Terus mungkin pertandingan Juga hasilnya bagus Gitu kan Kalau aku sendiri kan Ya paling Lumayan aja gitu lah Gak apa Gak yang bisa bagus Terus gitu kan Itu Maksudnya mulai Mulai Kepikir Kayak Bisa gak sih gitu Kan Jadi mikirnya kayak Aduh Ini bisa Maksudnya bisa panjang gak gitu Karir Karirku di Bultangkis gitu Kalaupun misalnya Enggak ya sebenernya sih Yang gak apa-apa juga gitu Cuman Masa udah-udah berusaha Semaksimal mungkin Juga masih Gini aja Udah gitu ditambah lagi Ini bukan curcol ya sih Iya Cuman Gak apa-apa sih Maksudnya kayak Ya ada perlakuan Dulu kan Gitu kan Maksudnya dari pengurus apa Kayak gitu-gitu Jadinya lebih Aduh Dan aku Kalau ada masalah gitu kan Gak pernah cerita Gak pernah orang tua kan Jadinya Paling ya sama Temen aja gitu Ceritanya Jadi cara ngatasinnya Ya itu Ya balik lagi Mikirin Maksudnya keluarga Orang tua gitu kan Tapi Kalau misalnya Stop sekarang kan Aku belum Gak siapa-apa gitu Ke mereka Jadi keraguan-raguan itu Di Apa namanya Diubah menjadi Apa ya Jadi kayak motivasi Motivasi ya Karena pengen nyenengin orang tua Jadi ini Apakah pernah ada keraguan Pasti ada Tapi ya Mengatasinya juga harus punya cara Masing-masing Nah Mari itu Motivasinya Memikirin keluarga Oke Kita udah selesai nih Di pertanyaan sobat Nah Abis ini kita masuk lagi Di segmen Dropshot Nah Segmen Dropshot ini Gue mau nantangin lu nih Buat tanding Satu sama lain Baru kali ini Hostnya juga Ikut dikerjain Jadi Bukan tanding Budutanggis loh Ini kita tanding Apa namanya Memilih lagu Apa Menebak lagu Nah segmen ini nih Mas di belakang layar Udah nyiapin Beberapa lirik lagu Yang dibacakan oleh Mbak Google Tugas kita berdua Cepet-cepetan Nebak judul lagunya Secara tepat Berarti gue ikutan nih Tegang juga nih Hostnya ya kan Tenang aja Gue juga gak tau Lagunya apa Gue dirahasian Dari tadi gue mau nyontek-nyontek Tapi udah ditutupin Lagu apaan Anak-anak Gak tau lagu apa aja Random Nah nanti yang telat Atau gak bisa jawab Mukanya harus ditempel Atau ini Nempelnya sendiri Tapi lawannya yang nunjuk Mau dimana Asal jangan di mata aja Gak kehatan Atau di mulut Gak bisa ngomong ya kan Di sekitar hidung kek Alis Jidat Pipi terserah Oke ya Langsung kita mulai Tuh Gue pilih dulu deh Warna apa Aku umu Kalau begini Aku pun jadi sibuk Berusaha mengejar-ngejar dia Matahari menyinari Semua perasaan cinta Tapi mengapa Hanya aku yang dimarahi Boleh ulang gak Mas Ulang ya Ulang-ulang Lu juga belum nyimak kan Oke Kalau begini Aku pun jadi sibuk Berusaha mengejar-ngejar Dia Matahari menyinari Semua perasaan cinta Tapi mengapa Hanya aku yang dimarahi Ini malah lagu kartun deh Kayaknya Cuma gue gak tau Apa Gak tau Sincan ya Ya Sincan Di mana Warna Warna Lu yang pilih apa gue ya Pink Pink Biar cantik Oke Cidat Mas kok ini Host dikerjain sih Tentang Abis ini juga aku Gue udah kayak vampir Oke Satu kosong ya Satu kosong Untuk Maria Gue perlu kaca nih Percayalah Hanya diriku paling mengerti Kegelisahan jiwamu Kasih Dan arti kata kecewamu Dan arti kata kecewamu Gak tau judul Hanya diriku paling mengerti Raisa Basakalbu Astaga Penyanyinya Penyanyinya Siapa penyanyinya Basakalbu Saya ngebati DJ Mas ibu-ibu rumah tangga Di rumah terus Jarinya dengerin lagu terus Gak adil ini Gak adil Aku dengerinnya Koko Melon Warna apa Pink lagi dong Pink lagi Gila Biar cantik deh Nah Tinggian lagi Tinggian lagi Yes Oke lah Rusak kan nih Muka gue Kagak Oke Kan ujung doang kan itu Tanpa undangan diriku Kau lupakan Tanpa putusan diriku Kau tinggalkan Di sirat nasari Kan gak ditanya yang nyanyisnya Apa sih Judul lagu Judul lagu Dia judulnya Gue penyanyinya Iya kan Gimana Tuh kan Akhirnya lo pasang juga Eh gue pilih warnanya coba Ungu Tadi aku mau ambil Ungu Gue warna apa ya Nah gitu dong Gitu dong Yang jelas Biar imbang lah ya Gue sebelah-sebelah Eh tunggu Gue tunjuk Idung deh Idung Kurang ke bawah Gini Gimana sih Kau dan aku tercipta oleh waktu Niji Mungkin kita ditakdirkan bersama Merajut kasih menjalin cinta Berada di pelukanmu Kau dan cinta Rizky Fabian Mungkin kita Ditakdirkan Gue kayaknya ilmu dalam lagu kurang nih mas Gue jagung-jagunya lagu jadul Corang nih lagu baru terus Tuh Yang hijau aja lah Yang hijau ya Dimana ya Udah penuh nih Sinilah Biar penuh sekalian Kacau nih Oke Satu lagi ya Biar udah Kalaupun kalah Kacau dulu lah Oke Mendaki gunung lewati lembah Ninjahan tori Semua mengalir indah ke samudera Mas Speakernya deket dia Dia lebih cepet dengernya dibanding gue Ah gila Parah Sekali-sekali kalah lah Gue tau Mendaki gunung lewati lembah Iya kan Iya Kurang cepet ngomongnya Kurang cepet gue Oke Wah penuh nih gue mukanya Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta Eh biar hati membara erat bersatu Gak tau yang nyanyi Getar seluruh jiwa terjurah saat itu Penyanyi siapa ya Jangan lah Iwan Fals juga nyanyiin Iwan Fals Boleh 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 Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya Dia merubah Menerpa Menerjang segala apa yang ada Walau halangan rintangan semakin panjang Membentang Mas sungguakang Tak jadi masalah Dan tak akan jadi beban pikiran Yang nyanyi Gak tau yang nyanyi Berarti yang lain mas Gak tau yang nyanyi dia Kerasakti Oh Halangan Umur Dudulnya Yang nyanyi Abis ya Setelah Setelah lagi loh Malu aku malu Pada semut merah Yang berbaris di dinding Malu aku malu Pada semut merah Dudulnya yang malu aku malu Jawabku Iya obi mesak tau yang nyanyi Yang berbaris di dinding Gitu kan Kisah kasih di sekolah Yang nyanyi siapa Yang nyanyi Yang nyanyi Obi mesak bukan Tito Sumarsono Gomblo 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 C Christian Mas, itu aslinya nyanyi lebih mesak loh Coba lu search Coba lu search Ah, gue gak terima nih Nah, udah lah, males gue Gue tempel lagi deh Sportif Oke Aduh, udah gak fokus Gue dikerjain sama timnya, sama lu juga nih Kita sudahi aja Terima kasih ya Mar, udah datang ke Tektokan Alaputet Sehat selalu pastinya Salam buat keluarga Sukses terus juga bisnisnya Nah, buat teman-teman Jangan lupa follow, like, share, subscribe Dan minta di komen teman-teman Ide apa sih berikutnya yang menarik untuk di segmen Dropshot Oke, terima kasih semua Terima kasih Daaah, terima kasih Mar Next point, game Sub indo by broth3rmax